Hai semuanya, kembali lagi bersama Update Stadion Update kali ini datang dari venue opening Piala Dunia U17, Stadion Gelora Bung Taomo Beginilah kondisi terkini, rumput hybrid yang semakin hari semakin mumpuni Warnanya hijau segar dengan pola refleksi cahaya mulai terbentuk Sebelumnya rumput ini juga mengalami proses stitching Yaitu memasukkan serat sintetis ke permukaan lapangan ini Ini dia suasana di tribun belakang gawang ya Atau tribun selatan dan juga tribun utara Kemudian untuk memenuhi standar FIFA, kualitas lampu juga telah ditingkatkan Dan diuji coba beberapa kali Dari dalam stadion juga ornamen atau hiasan dinding bertema Piala Dunia U17 Juga telah mewarnai dinding-dinding di tunnel lorong pemain ataupun di dalam stadion Siap menyambut perhelatan akbar Piala Dunia U17 tahun 2023 Walaupun ini level junior namun kelas dunia guys Piala Dunia Kapan lagi Indonesia bisa menghelat pertandingan Piala Dunia Ini dia saat para pekerja sedang membersihkan bench pemain rangka-rangka bench Agar terlihat kincelong Selain itu adanya antena penguat sinyal untuk titik-titik blind spot dari sinyal internet Mantap Ini adalah salah satu toilet ya Di salah satu locker room pemain Tampak bersih sekali Dan ini adalah ruang konferensi Pals Selain itu beberapa hari yang lalu adanya kunjungan ketua umum PSSI dan juga Menpora Dalam rangka inspeksi terakhir Gelora Bung Tomo Gelora Bung Tomo merupakan venue opening ceremony yang akan digeliat pada 10 November nanti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton